Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Menghadapi kondisi demikian, pemerintah Hong Kong bersikeras untuk menghentikan kerusuhan. Ada media Hong Kong yang memberitakan jika petugas pemasyarakatan akan dijadikan sebagai polisi khusus perdana, dan pada pekan ini akan segera diberlakukan. Pemilu Presiden Taiwan akan segera berlangsung. Untuk menghindari pengaruh yang sengaja diberikan dari berita hoax, Google mengumumkan penghentian penayangan iklan promosi kandidat pemilu di semua platform iklan yang dimiliki, mulai tanggal 15 November hingga 17 Januari mendatang. Pemilu 2020 tinggal 58 hari lagi. Belum lama ini, Facebook mengumumkan akan membentang terbuka pensponsor iklan kampanye pemilu Taiwan. Google memutuskan per tanggal 15 November hingga 17 Januari mendatang, platform penayangan iklannya akan menghentikan penerimaan pemasangan iklan promosi kandidat pemilu Taiwan. Blog resmi Google sendiri menyebutkan jika demokrasi di Taiwan dibangun dari jaringan komunikasi antarsusama, musyawara dan toleransi, sehingga terbentuk program politik yang diakui oleh mayoritas masyarakat umum, melalui ragam jalur komunikasi sosial, menstabilkan nilai-nilai dasar demokrasi, pengaturan program politik, tanggung jawab pengusaha, pandangan publik dan sebagainya. Menghadapi banyak yang berita hoax, pihaknya akan terus bekerja sama dengan pihak ketiga yang tangguh dari Taiwan. Diharapkan pemahaman media dan nilai digitalisasi masyarakat Taiwan dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih positif, namun perubahan membutuhkan waktu, sementara pemilu akan digelar sementara lagi. Oleh sebab itu diputuskan pertanggal 15 November, seluruh platform iklan Google akan menghentikan penerimaan pemasangan iklan promosi kandidat pemilu Taiwan. Di Tsungli terdapat banyak imigran baru. Di sekitar belakang stasiun kereta Tsungli juga ada jalan yang disebut Jalan Indonesia. Di sini dapat menikmati sajian kuliner dan belanja barang Indonesia, bahkan hingga perawatan di salon. Semua menjadi bagian penting bagi kehidupan komunitas Indonesia setempat. Mendengar bahasa yang sama, menikmati selera kampung halaman, terkadang membuat pengunjung seakan-akan berada di Indonesia. Jalan Tsing Tsing yang ada di belakang stasiun Tsungli seketika menjadi jalan Indonesia. Lengkap dengan restoran, warung, dan salon yang menjadi kebutuhan kehidupan komunitas Indonesia setempat. Jalan Tsing Tsing yang memilih membuka warung sekaligus restoran Indonesia adalah keturunan Hakka Indonesia. Yang memilih membuka toko di Jalan Tsing Tsing karena melihat kenyamanan akses transportasi di sekitar stasiun menggunakan masyarakat Indonesia untuk berkumpul. Di Tsungli banyak pekerja migran dan imigran baru. Di sekeliling stasiun kereta terlihat bagaikan komunitas kumpulan berbagai bangsa. Oleh karena datang lebih pagi, toko Filipina dan Thailand kebanyakan ada di depan stasiun. Sedangkan di belakang stasiun diramaikan oleh pekerja migran Indonesia yang jumlahnya lebih banyak beberapa tahun terakhir ini. Baik pekerja migran yang datang jauh dari negeri lain atau imigran baru yang menikah ke Taiwan, melalui selera rasa kampung halaman, mereka dapat mengobati rasa rindunya di jalan ini. Melalui sajian khas makanan kampung halaman, bahasa yang dikenalnya, membuat mereka mampu menyambungkan kerinduan hatinya dengan negerinya sendiri. Para pemirsa, berikutnya kita saksikan Sungai Gangga di India dan soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!